assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di brajo channel bagi teman-teman yang baru berkunjung channel kami mohon dukungannya untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di depan awak media bilisaputra terang-terangan dan resmi mengumumkan bahwa tahun depan dia akan menikah dan disaksikan oleh Pak Norman ayah dari bilisaputra tapi tentunya untuk sekarang ini bilisaputra masih fokus untuk menjalani semua kelihatan baik itu syuting mempunyai usaha dan kelihatan lainnya guys awal tahun Insyaallah dengan bukanya usaha ini ya pertama itu usaha yang kedua Insyaallah tahun depan rencana pengen nikah pengen amin terus juga diaminkan para wartawan setelah bilisaputra mengucapkan bahwa dirinya akan menikah tahun depan nah mari bersama-sama kita mendapatkan untuk bilisaputra benar-benar bisa terwujud semua impiannya tahun depan guys selain sukses di dunia perlawakan ataupun di dunia entertainment bilisaputra kali ini terus mengembangkan usaha yang di bikinnya yang terbaru ini bilisaputra membuka usaha boci nyeblak pasmanan dan selain itu bilisaputra juga akan membuka usaha ataupun tempat klinger yang bernama kandang bebek guys ya sebelumnya bilisaputra juga membuka usaha tempong lala yang berada di Bali dan seawalnya bilisaputra juga membuka workshop ataupun biligrage yang dimana kala itu bilisaputra sangat suka dengan dunia otomotif dan sehingga bilisaputra membuka bengkel otomotif guys teman-teman atau penikmat dari boci nyeblak pasmanan insya Allah akan bilisaputra undang pokoknya nanti makanan bilisaputra adalah boci nyeblak pasmanan di pernikahan bilisaputra juga mengatakan bahwa dirinya akan mengundang semua teman-teman dan para fans-fans dari tabak bel untuk untuk ikut merayakan pernikahan bilisaputra bilisaputra juga mengatakan bahwa makanan yang akan disediakan adalah bocil nyeblak pasmanan guys kemudian juga nanti ada beberapa juga di tahun 2024 ada usaha bebek frisbee karena bebek insya Allah di tengah kesuksesan bilisaputra dalam membuka usaha sekarang ini bilisaputra banyak sekali ditawari oleh teman-teman dari bilisaputra bahkan pengusaha itu sendiri guys untuk membuka usaha bersama selain itu bilisaputra juga mengatakan bahwa dirinya akan tetap berkerja sama dengan siapapun yang bisa dipercaya untuk mengelola bisnis bersama tetapi untuk kali ini bilisaputra ingin membuka usaha sendiri guys dari hati yang paling dalam gua berani sumpah gua tuh banyak banget teman-teman gua yang menawari gua tuh membuka usaha dari bidang apapun selain itu bilisaputra juga pernah ditawari untuk menjadi brand ambasador namun bilisaputra menolak karena bilisaputra tidak srek katanya dan kali ini bilisaputra masih tetap berfokus kepada usahanya sendiri tanpa campur tangan dari rekan-rekan bisnis yang mengajaknya untuk bekerja sama guys Oke demikian informasi hari ini semoga kedepannya bilisaputra mengujudkan semua ucapannya kali ini ini guys dan semoga tahun depan bilisaputra benar-benar menikah amin selamat menikmati